Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi kali ini kita akan melanjutkan gameplay Pokemon Red kita yang part 5 ya kali ini oke langsung aja kita continue dan kita load save file kita yang lalu nah sebelumnya kita udah berhasil mengalahkan staybroke yaitu gym leader pertama ya yang kita kalahin dan kita juga udah mendapatkan batch yang pertama atau rencana yang pertama yaitu boulder batch jadi sisanya masih ada 7 lagi sebelum kita bisa menantang pelatih Pokemon yang ada di Pokemon League nah sebelum itu kita juga udah grinding aplikon untuk meningkatin level beberapa Pokemon seperti keterpi, terus cermander dengan edoran juga gak sengaja udah level up terus si pikachu juga ya yang rencananya levelnya mau kita samakan dengan si edoran tapi gak apa-apa masih di bawahnya 1 level si widel juga udah level 6 jadi si widel dan si keterpi ini istilahnya setelah ini mereka bisa evo kalau kita dapat XP lagi ya oke sebelumnya kita juga udah explore semua wilayah yang ada di kota P-Rooter ini jadi kita langsung aja melanjutkan perjalanan kita ke rute yang selanjutnya dan kalau gak salah rute selanjutnya rute yang ketiga oke kita lewat sini oke kita lewat sini kira-kira ada apa aja yang ada di rute ini oke ada trainer tuh eh ini aja dulu kita dantang oh kamu melihatku hmm lihat sih oke kira-kira apa yang dia gunakan oke dia menggunakan P-G level 9 kita menggunakan keterpi tapi keterpinya kita ganti ke pikachu biar pikachu aja yang menggendong si keterpinya oke dia menggunakan gas langsung aja kita gunakan thunder shock jurusnya sangat efektif ya seharusnya oke critical hit dan one hit tapi kalau gak critical gak one hit juga tuh pasti oke keterpi dapat 51 XP dan dia level 8 menjadi level 7 dimana dia bakal berevolusi setelah ini oke dia akan menggunakan P-G lagi kita ganti lagi ke widel kenapa widel biar si widelnya juga dapetin XP dan dia juga evolve setelah ini nah setelah ini kita ganti lagi ke pikachu biar pikachunya yang carry gas lagi oke gak masalah walaupun critical ya kita paksa aja dalam thunder shock lagi oke critical hit lagi dan super efektif tentunya oke pitzinnya udah pingsan kita juga dapat 51 XP widel juga dapat 51 XP dan dia level A menjadi level 7 statnya meningkat dan kita mengalahkan si cewek ini oh kamu jahat hmm oke keterpi kita berevolusi menjadi tem 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 oke menjadi ketapol ya ketapol metapol keterpi evolve into ket metapol what window is evolving si widel juga berevolusi menjadi oke menjadi Kakuna oke not bad jangan melihat ku kalau kamu gak mau bertarung oke sebenarnya tadi gak liat dia juga sih melihat yang lain dia jajah ke geeran susunannya kita atur lagi dan si metapol dan Kakuna gak akan kita gunakan dulu ya nanti aja off record kita tingkatin lagi levelnya ke level yang sedikit lagi nanti mereka akan berevolusi lagi level 10 kalau gak salah jadi nanti kita akan menggunakan mereka lagi untuk saat ini gak usah dulu kita lanjut lagi untuk menantang pelatihan lain oke aku bertemu denganmu di ikutan feridian hmm iya kah coba kita lihat apakah ia hmm bug catcher ada sih kita bertarung dengan beberapa bug catcher tapi gak tau ada dia juga atau enggak ya terpi level 10 oke kita menggunakan char mandar yang lebih efektif ya seharusnya tipe api apalagi kita udah dapetin tuh jurus ember jurus yang elemen api oke critical bagus oke lumayan tuh exp nya banyak 112 tadi ya maksudnya kita ganti lagi lagi kita gunakan ember oke super efektif oke terpi lagi oke maksudnya kita ganti nah setelah aja kita ember sampai kita menang oke lagi lagi super efektif ya walaupun dari segi level kita lebih tinggi ya tapi jurus kita juga efektif untuk pokemon dia yang tipe serangga oh kamu mengalahkanku lagi berarti sebelumnya kita juga kalahin dia ya di feridian forest oke ada beberapa jenis pokemon yang bisa dijumpai di hutan makasih info nya kita lanjut lagi hai aku suka menggunakan celana pendek mereka nyaman dan gampang untuk digunakan ya tapi kalau keluar agak gimana ya oke yang star ingin bertarung dan dia mengeluarkannya ratata yang star yang mana ya oke kita gunakan ember lagi dan critical hit jadinya one hit tapi kalau gak critical gak one hit ya hmm ekans pokemon baru nih baru kita jumpa maksudnya hmm ekans tipe poison ya oke gak terlalu efektif oke bagus camander kita gak keracunan ya oke dia menggunakan leer dan defense kita menurun kita gunakan scratch aja biar hemat pipinya jurnus ember atau powerpoint ya oke 145 xp dan camander kita level up jadi level 16 dan kita mengalahkan youngster oh aku gak percaya nih dia gak percaya kita kalahin dia dan camander kita berevolusi oke gak apa-apa gak usah kita gagalin bisa aja kita gagalin tekan tombol A atau tombol X kalau yang mainnya di PS video ini kita mainnya pake stick ya oke charmander berevolusi menjadi charmelion itu perubahannya yang kedua ya attacknya meningkat nanti 1-3-1 kita belum dapetin jurus baru untuk si charmelion udah bertambah berarti nih data yang ada di pokedex kita si charmelion udah ada datanya ini charmelion flame flame pokemon ya ketika dia mengayunkan ekornya yang terbakar atau yang terapi oh kalau dia mengayunkan ekornya bisa meningkatkan ini katanya temperatur atau subuh kita juga udah dapat data metapod kukun pokemon kukun pokemon ini sangat rentan apabila diserang ketika jangkarnya masih lunak exposing its weak and tender body oh kalau kita serang dia ketika dengan cangkangnya masih lunak bisa ini membahayakan tubuhnya di dalam yang lemah oke Kakuna pokemon yang kukun juga ya si Kakuna ini gak hampir gak bisa bergerak pokemon ini hanya bisa mengeraskan cangkangnya untuk melindunginya dari predator kira-kira siapa yang predator ya pinji kah karena pinji bunuh apakah kamu menyimpan pokemonmu di pc setiap kotak bisa menampung 20 pokemon oke makasih infonya apakah kamu seorang pelatih ayo bertarung oke why not kira-kira pokemon dia apa oh bak kece easy dong karena kita ada charmeleon tapi charmeleonnya udah high level ya kita switch aja ke nidoran moga aja nidorannya level up dan dapat jurus baru yang lebih bagus daripada yang udah horn attack efektif kah oke gagal tadi jurus dia lumayan sih damagenya poison sting by the way nih doran kebal ya sama racun karena dia juga punya racun jadi bagus lah kalau kita bertarung dengan widel atau pokemon yang ada racun ya secara umum oke Kakuna gak usah kita ganti Kakuna seharusnya dia bisa tahanin ya sih serangan yang fisikal kayak horn attack dengan tackle scratch dan fisikal attack damage nya gak seberapa tuh karena dia juga udah menggunakan harden hmm dikit lagi kita push lagi dengan tackle dan kita berhasil mengalahkan Kakuna nya si bug catcher yang ini kayak terpi oke gak apa-apa mongsa kita ganti nih doran aja kita horn attack oh sorry kecepatan tekan tombolnya jadinya tackle repeat again horn attack tapi speed dia lebih tinggi ya daripada kita karena duluan dia yang melakukan jurusnya oh nice 102 point oke XP maksudnya ya di doran kita level up jadi level 13 dan statnya juga meningkat metapod oke metapod sama dengan Kakuna ya dia lebih suka menggunakan jurus harden daripada jurus lainnya hmm critical hit itu dia harden defense nya meningkat tapi kita coba tackle aja biar hemat pimpinya horn attack critical hit lagi dan kita menang di doran mendapatkan 138 XP lumayan banyak apabila aku mempunyai pokemon baru tentunya aku akan menang hmm gak juga coba aja nanti ketika pokemon kotak pokemon yang ada di pc penuh hmm ubah aja kotaknya ke kotak yang lain hmm gak kotak ya yang kita punya by the way di dalam pc oh pelihatanmu terhadapku atau dari caramu melihatku sangat menjijikan ya yang terigu ini menjijikan ya atau ya itulah intinya intinya gak bagus oke kira-kira dia oke ratata ratata hmm oh ya pikachu nanti kita heal dulu ya play with oke horn attack aja oke quick attack jadi kalau quick attack ini terlepas speed kita lebih tinggi ya daripada pokemon musuh tetap pokemon musuh yang akan menyerang terlebih dahulu quick attack lagi dong ya memang itu julisan dalannya sih selain jodos lain ya ada hyperpank juga about to use nidoran hmm ya wis lah daripada nidoran kita keo kita gunakan charmeleon aja dan kita amber aktif kah oke critical hit oke lumayan 127 be nice baik-baik lah jadi orang oke hindari pertarungan dengan orang lain dengan cara jangan sampai orang-orang itu melihatmu oh begitu wait a minute kita hemat potion aja ya kita balik aja lagi ke kota sebelumnya untuk heal pokemon kita karena kita perlu potion ya nanti di tempat yang berikutnya dan setelah ini kita beli aja lagi potion oh kita beli sekarang aja kita lihat berapa stock kita potion 3 pokeball 3 oke kita beli aja lagi potionnya tunggu pokemon tadi 3 ya kita tambahin 3 lagi wait a minute oh ini dia potion boleh lah by the way di pokemon mart yang di kota ini yang pertama ada jual potion di kota sebelumnya belum ada potion kita stock aja pokemonnya karena kita perlu pokemon juga nanti nah sekarang kita heal aja pokemon kita di pokemon center biar gratis bisa lebih hemat bagian gak jauh kan jaraknya dengan posisi kita tadi oke pokemon kita udah heal seperti dia kalat wait oh potion 7 oh ya tadi kita udah beli ya kebal 9 oke gak apa-apa kita simpan aja untuk perjalanan kita nanti karena ada saatnya nanti kita bakal jauh dari pokemon center jadi kalau mau heal ya kita harus menggunakan potion yang ini udah tadi ya udah kita kalahin yang ini juga udah yang ini belum kamu bisa bertarung dengan pokemon baru ku apakah pokemon barunya mari kita lihat baki cer lagi ya oke terkepi lagi oke kita ganti nidoran aja critical critical oh enggak once more hard attack critical itu efek dari hardened yang terus menerus dilakukan 3 kali horn attack 1 kali tickle oke nidoran kita level up menjadi level 14 stun yang juga meningkat dan dia mendapatkan jurus baru yaitu poison sting don like dinner maksudnya siap seperti makan malam pokemon yang dilatih bisa menjadi lebih kuat daripada pokemon yang ada di alam dia emangnya kekuatan friendship ya yang ini juga belum tadi kita lelan hey kamu gak menggunakan celana pendek ya kita menggunakan long pants but not sure karena kita explorer spiro oke spiro level 14 hmm maunya pikachu ya tadi twist lah pack critical packnya one more oke dan dia kill ya level up lagi jangan dulu jangan terlalu over level nanti car millionnya kalah 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 dan kita mendapatkan 210 pocket dollar aku selalu menggunakan celana pendek bahkan di musim dingin kebayang gak ya dingin ya gimana oke kita switch dulu pokemon kita si pikachu aja yang pertama biar giliran si pikachunya yang level up yang disini udah kita lawan semua pokemon trainer ya sorry oke di rute 3 ini ada pokemon yang baru kayaknya apakah kamu menyentuh sejujurnya enggak asik di rute 3 ini ada pg spiro sama jigglypuff tinggal jigglypuff yang belum kita tangkap oke pas kali ini musuh kita jigglypuff kita paralyze aja dulu oke jigglypuff yang paralyze atau kesemutan ya paralyze wow damagenya disable apa yang disable thundershop oh thundershop tapi not good kalau kita gunakan pikachu karena damage dari serangan dia tadi besar tuh kita gunakan ini aja nih doran oh ya poison instinct gak bisa kerencunan lagi jigglypuffnya karena udah ada efek itu paralyze jadi gak bisa ada double efek oke dia fully paralyze jadi kalau pokemon musuh atau pokemon liar ada efek paralyze pokemonnya bisa ada kesempatan untuk gak nyerang kita ya karena paralyze oke kita berhasil mengalahkan jigglypuffnya dia dan kita mendapatkan 114 xp untuk kedua pokemon kita that's it itu aja jadi maunya gimana rute 4 ada di kaki gunung dari gunung moon makasih info nya oke kita cari dulu ya jigglypuff disini oke ada wild spiro boleh lah mungkin untuk kita oh jangan-jangan grinding menggrinding nanti aja off record biar gak bosan di gameplay yang recordingnya oke kita cari jigglypuff spiro lagi tapi kayaknya disebelah kanan juga ada rumput coba kita lanjut lagi mungkin ada battle lagi atau bertarungan lagi dengan trainer aku harusnya beristirahat oh dia mengantuk dead tunnel from serulian tunnel terowongan terowongan dari serulian banyak menita tenaga ya mungkin maksudnya jadi dia kelelahan oke jigglypuff nice langsung aja kita capture level 3 ini kalau kita thunder shock mati gak ya yaudah kita paralyze aja dulu dan dia menggunakan sink dan pikachu kita ketiduran jadi kita ganti aja dengan metaport kita serang dia dengan metaport aja kita cicil ya oke jigglypuff paralyze attack miss kalau gak salah jurus si jigglypuff kalau level 3 cuma sink aja ayo bangun bangun metaport bangun bangun ah efektif lebih tinggi speednya si jigglypuff daripada metaport jadi pasti metaport ayo bangun si jigglypuff nya langsung ini gunakan sink oke lumayan nah you know what kita agacha aja terus untuk menangkap jigglypuff nya 1 2 3 oke kita berhasil menangkap jigglypuff dan datanya langsung otomatis terisi di pokedex kita ke jigglypuff pokemon tipe balun ya balun ketika matanya yang besar light up mungkin bercahaya gitu ya berseri-seri pokemon ini langsung bernyanyi dengan melodi yang sangat misterius dimana melodi itu bisa membuat musuhnya tertidur seketika gak usah kita ganti nama namanya standarnya oke ini dia rute 3 dan di depan kita ada gunung moon empty moon by the way udah semua ya kita tangkap yang ada di rute ini pg udah ada spiro udah pernah jigglypuff kayak yang tadi kalau pg disini persentase bisa kita temui 50% kalau spiro 40% dan jigglypuff hanya 10% jadi tadi kita lumayan beruntung juga oke kita di rute terbaru nih rute 4 ya oh aku kesandung tersandung ini dia tersandung batu tapi bukan batu ternyata pokemon yaitu geodude atau geodude oke ini dia terowongan atau jalan ke gunung moon tapi kita gak explore sekarang nanti aja kita lihat lagi apakah ada NPC lain yang belum kita ngobrol ngobrol gak ada oke disini ada pokemon center lagi ya langsung aja kita masuk dan kita heal lagi pokemon kita apabila kamu mempunyai pokemon yang terlalu banyak kamu harus menyimpan mereka di PC aku punya 6 pokemon pokeball maksudnya di belt di pinggang tali pinggang maksimum kamu hanya bisa membawa 6 pokemon nice info tim rocket menyerang penduduk di serulian tim rocket selalu ada di berita pasti beritanya tentang yang gak bagus ya kekacauan halo aku punya deal nih untukmu penawaran ya maksudnya aku izinkan kamu untuk memiliki magic card ini hanya untuk maksudnya seharga 500 pokemon bagaimana pendapatmu uang kita 600 ya no i'm only doing this as a favorite jadi dia melakukan itu untuk kebaikan kita katanya tapi kita gak bisa beli karena karena kita udah penuh pokemon yang ada di tim kita jadi kita harus deposit dulu iya kan penuh 1 2 3 4 5 ya aku mau jenggelipuff kita simpan dulu baru kita beli oke sure yes dan kita mendapatkan magic card dengan ini ya dengan harga 500 puket dolar oke gak usah kita kasih nama well oh dia gak mau ini pengembalian kalau udah beli ya udah dan by the way model magic card disini kayak ini model kayak ini ya kayak fiery gitu malah dan ini dia magic card level 5 gak masalah nanti kita grinding aja perikot biar bisa evolve ke pokemon yang lumayan kuat yang kuat lah buka lumayan lagi salah satu pokemon kuat juga kalau kita mau sabar sabar untuk grindingnya walaupun disini magic cardnya baru tahu jurus itu splash yang bisa kita bilang useless gak ada guna oke jadi nanti setelah ini kita grinding dulu yang mereka bertiga ini biar levelnya setara gak setara sih kalau metafor sama Kakuna levelnya nanti sampai 10 aja biar mereka bisa evolve ya level 9 sih karena di level 10 mereka evolve magic card mungkin ya mungkin kita jadikan juga pokemon yang ada di team kita jadi kita simpan aja untuk sementara dalam artian gak kita simpan di pc untuk pikachu charmeleon dengan nidoran mereka levelnya udah pas jadi kita gak usah grinding lagi takutnya nanti kita over level untuk melawan game yang selanjutnya jadinya ya gamenya terlalu gampang tapi jangan kita jangan terlalu gampang oke kita heal dulu dan terima kasih banyak pokemonmu sudah sehat seperti sedia kalah oke teman-teman dan sekian dulu gameplay kita kali ini untuk pokemon rate kita yang part 5 nya sebelumnya makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa like, komen, share dan subscribe kalau teman-teman suka dan terima dengar gameplaynya sampai jumpa lagi di gameplay berikutnya yaitu di pokemon rate yang part ke 6 nya selamat menikmati selamat menikmati